Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap saat ada protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Kabar beredar. Akhir tahun akan ada varian baru COVID-19 yang menyerang. Hmm, kita ulas nih kebenaran dari berita ini. Lalu kemudian ada juga kabar viral yang katanya di akhir tahun ini akan ada penyakit baru mirip polio atau AFM. Bener nggak tuh? Kemudian ada lagi kabar yang rame beredar di media sosial. Katanya ini vaksinasi dari Tiongkok mau dihentikan oleh Bepom. Bener nggak itu? Kita ulas deh kebenaran dari kabar-kabar itu dengan Popon Kirok sebagai hostnya. Dalam Bener Nggak Sih? Yeay, balik lagi di BGS Bener Nggak Sih? Ungkap fakta dibalik hoax bersama gue Popon Kirok. Masih seputaran hoax nih. Emang makin hari makin banyak aja berita tentang varian Corona. Varian Corona makin hari makin banyak udah kayak mie instan nih variannya. Apalagi tiap bulan selalu aja ada beritanya. Lama-lama jadi kayak Zodiac nih. Jangan-jangan kalau yang Corona kena Corona di bulan Desember, hitungannya kena Corona Capricorn. Nanti orang-orang malah makin ada cocok-cocokan nih. Orang yang kena Corona di bulan Desember, cocok nih sama yang kena Corona di bulan Juni. Nah, Capricorn sama juga Mini. Cocok tuh. Jadi kayak Zodiac beneran ya kan? Udah gitu gue takutnya makin hari dia makin kayak special event gitu. Ini lagi aku takut-takutin akhir tahun nanti ada. Jadi kayak Corona special tahun baru. Nanti ada lagi tuh Corona special imlek, special lebaran gitu-gitu mungkin. Nanti kalau udah mulai turun, nanti ada lagi varian Collapse. Corona X BTS. Kayak gitu-gitu lah. Emang macem-macem lah. Tapi seperti biasa di BGS tuh kita bakal bahas 3 berita yang akan kita cari tahu itu fakta atau hoax. Tapi bukan gue yang cari tahu. Nanti bakal ada konfirmasi sama seseorang yang ahlinya ahli. Intinya inti dari deteksi hoax. Langsung aja ke berita yang pertama. Kabarnya nih, Menkes larang masyarakat untuk berpergian dan berkumpul buat akhir tahun besok. Karena bakal muncul varian COVID baru. Nah kan? Ya kan tadi udah gue omongin nih. Coba kita lihat dulu beritanya. Beredar pesan berantai yang berisi imbauan dari Menteri Kesehatan agar tidak berpergian ke luar kota atau melakukan kegiatan kumpul-kumpul karena ada varian baru COVID-19. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi M. Epit menjelaskan bahwa pesan dari Menteri Kesehatan adalah agar kita tidak boleh terlena dengan keadaan yang sudah semakin baik. Menkes juga mengingatkan mobilitas meningkat seiring dengan pelonggaran kegiatan masyarakat. Jadi kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebenarnya sih pesannya bagus ya. Tapi kok ada imbuhan kabar buruknya? Kan jadi bikin cemas warga. Jadi ini hoax apa fakta ya? Silahkan Popon untuk dikupas tuntas cari tahu kebenarannya. Akhir tahun ada varian COVID baru. Ini varian COVID kok muncul akhir tahun udah kayak diskonnya. Tapi kita langsung tanya aja deh nih ke ahlinya ahli. Ada Bang Ibe dari ICT Watch. Halo Bang Ibe. Halo ketemu lagi nih Bang Popon. Iya ketemu lagi nih. Saya mau nanya-nanya lagi nih Bang Ibe soal berita hoax atau fakta nih. Yang berita yang pertama tadi tentang katanya akhir tahun bakal ada varian COVID baru nih. Bener gak tuh Bang Ibe? Gimana ini kayak ngomongin bener sih. Tadi kayak ada spesial-spesial gitu ya. Spesial tahun baru. Spesial imlek gitu ya. Cuman masalah kalau biasanya kalau ada hari spesial gitu di mal diskon lah. Nah ini biasanya memang beberapa hari-hari besar belakangan ini di sejak pandemi muncul tahun 2020 itu justru malah ketika ada hari besar kasus naik nih Bang Upon. Kenapa? Karena orang-orang pada kumpul. Jadinya penularan meningkat. Nah ini yang sebenarnya diingatkan oleh Bapak Menkes kita. Sini mengingatkan kalau misalnya nanti ini ada hari besar lagi, kuranginlah jalan-jalan, kuranginlah kumpul-kumpul untuk mencegah meningkatnya kasus COVID-19 seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Nah itu bukan karena ada varian baru sebenarnya yang diingatkan. Karena memang ada beberapa varian yang muncul tapi memang belum dideteksi masuk ke Indonesia itu satu. Dan yang kedua kalau istilahnya itu di WHO ada varian of interest. Jadi yang varian virus yang benar-benar diamati perkembangannya penularannya seperti apa. Nah ini belum terdeteksi ada di Indonesia. Tapi memang Pak Menkes ini masih tahu pandemi belum usai. Selesai, bolehlah kita melonggarkan sedikit tetapi prokes harus tetap jalan. Itu pesan itu yang sebenarnya ingin ditekankan oleh Bapak Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi ini. Tapi tiba-tiba diplesetin, sudah muncul di belakangnya ada varian baru, nakut-nakutin orang. Jadi sebenarnya itu pesan yang diplesetin, ditambah-tambahin supaya orang jadi pada takut. Itu sih Bang Kopon. Oh iya, iya, iya. Makanya emang suka ditambah-tambahin infonya nih. Makanya nggak usah takut, tapi tetap harus tahan sama peraturan protokol kesehatan. Benar nggak Bang Ibe? Betul, dan jangan lupa juga yang belum vaksin, segera vaksin. Betul. Langsung aja nih kita ke berita yang kedua nih Bang Ibe. Dari tadi nih berita ngeri-ngeri mulu nih emang. Kali ini katanya, akhir tahun ini bakal ada penyakit baru bermunculan. Wah, apalagi nih penyakitnya nih? Kita simak berita komplitnya nih. Lagi kabar meresahkan. Akhir tahun selalu diliputi dengan kecemasan ya, pemirsa. Mau mengakhiri tahun kok ya kabar buruk bertubi-tubi. Beberapa waktu lalu, akun Facebook bernama Hena Marial membagikan sebuah tanggapan layar tentang artikel ilmiah. Artikel itu dipublikasikan oleh Zanger News terkait peringatan adanya wabah penyakit baru. Penyakit ini dijelaskan mirip polio bernama Acute Flacid Nielitis atau AFM dalam 4 bulan ke depan. Hal ini disampaikan oleh Badan Kesehatan Masyarakat Nasional Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat pada tanggal 17 Agustus 2021. Artikel tersebut juga diposting ulang pada situs berita lain seperti pada tntribun.com. Melansir dari factcheck.org, juru bicara tim AFM CDC Amerika Serikat menyatakan bahwa hingga saat ini, timnya belum menerima laporan peningkatan kasus dugaan AFM. Sehingga CDC juga belum mengeluarkan peringatan resmi terkait dengan informasi yang beredar. Karena pada saat ini CDC masih membangun kerjasama dengan mitra kerjasamanya untuk terus memantau situasi dengan cermat. Berdasarkan penelusuran lain, klaim ini terkait peringatan atas adanya wabah penyakit mirip polio yang disampaikan CDC AS pada 17 Agustus 2021. Diduga berlandaskan pada peringatan yang dikeluarkan oleh CDC terkait dengan AFM yang disampaikan pada 4 Agustus 2020 lalu. Melansir dari usnews.com, Direktur CDC Robert Redfield menyatakan bahwa para dokter perlu waspada terhadap AFM dan segera mengevaluasi pasien. Hal itu didasarkan pula atas adanya kekhawatiran terkait kemungkinan tidak dikenalnya AFM, sehingga adanya ketakutan dari para orang tua untuk memeriksakan kondisi anaknya ke dokter di tengah pandemi COVID-19. Hal ini dikemukakan oleh Thomas Clark, Wakil Direktur Divisi Penyakit Virus CDC. Selain itu, setelah melakukan penelusuran pada situs Janger News, tidak terdapat artikel terkait pada situs tersebut. Melansir dari factcheck.org, Janger News menginformasikan kepada pihak factcheck.org melalui email bahwa pihaknya telah menghapus artikel tersebut dari situs webnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi terkait peringatan atas adanya wabah penyakit mirip polio yang disampaikan CDC AS pada 17 Agustus 2021, ialah informasi salah. Wow, walaupun ini informasi salah, tapi kita tetap perlu mawas diri ya. Nah, gimana sih tracking hoax ini? Popon akan kembali berbincang dengan Bang Ibe dari ICT Watch soal hal ini. Waduh, yang corona aja belum selesai, udah ada penyakit baru lagi. Ini penyakit kayak nggak mau kalah banget, nyerang Indonesia apa gimana ini ya? Saing-saingan. Tapi kita tanya lagi deh ke Bang Ibe, gimana ini Bang Ibe? Ini beritanya fakta atau hoax nih Bang? Itu adalah berita di tahun 2020 sebenarnya. Jadi ada siklus tahunan, memang ada penyakit polio yang lebih ganas, yang memang sering muncul di per dua tahun di Amerika Serikat. Mulai 2014 kemarin deh, 2014, 2016, 2018, sampai 2020 kemarin. Dan 2020 ini kan jatuh sama pandemi COVID. Oleh karena itu, pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Amerika Serikat, CDC, Center of Disease Controlling and Prevention. Wah, kayak orang pintar kan jadinya. CDC, USA ini dia mau ngasih tahu, memperingatkan hati-hati ini di masa pandemi ini, takutnya si siklus virus polio yang ganas ini kembali terulang di 2020. Nah, harus hati-hati ya, cek benar-benar ya kesehatan para pasien dan sebagainya. Nah, itu. Tapi di 2021 ini udah nggak ada, gitu. Maksudnya itu nggak ada peringatan, itu peringatan yang istilahnya sudah kadaluarsa, gitu ya. Dan betul, ternyata akhirnya di situs-situs yang menyebarkan, menuliskan informasi tentang hati-hati terhadap virus di akhir tahun 2021 ini, beritanya akhirnya di-takedown. Karena ternyata informasinya tidak tepat dalam konteks waktu. Mungkin nggak salah, tetapi ngomongin konteks waktunya ini udah nggak tepat lagi. Itu sih Bang Popon. Oke, oke. Makasih Bang Ibe. Aduh, emang ini penyebar hok ini seneng banget nakut-nakutin kita ya Bang ya. Langsung nih ke berita yang terakhir nih, ada lagi nih. Katanya, pemerintah hentikan peredaran vaksin dari Tiongkok. Kenapa ya? Coba kita lihat beritanya nih. Berita ini dilansir dari rubrik Cek Fakta Liputan 6.com, redaksi Cek Fakta mendapat video pemberitaan yang menyatakan bahwa Bepom menghentikan peredaran vaksin COVID-19 dari Tiongkok. Video tersebut diunggah akun Facebook pada 5 Juni 2021. Unggahan itu berasal dari siaran berita Kompas TV. Narasi unggahan itu bertuliskan, Dilarang keras misu, tagar vaksin Tiongkok. Setelah menelusuri kebenarannya menggunakan Google Search dengan kata kunci Bepom, menghentikan peredaran obat COVID-19 dari Tiongkok. Penelusuran mengarah pada artikel dan video berjudul Bepom menghentikan peredaran obat COVID-19 dari Tiongkok, dimuat di situs Kompas TV pada 27 Mei 2021. Artikel situs Kompas TV memuat video yang identik dengan klaim. Artikel situs Kompas TV menyebutkan, Bepom menghentikan rekomendasi peredaran obat COVID-19 dari Tiongkok, Lin Hua King Wen Capsule, karena lebih besar risiko ketimbang manfaatnya. Obat ini sempat memperoleh persetujuan BNPB atas rekomendasi Bepom pada 2020 melalui sistem layanan perizinan tenggap darurat. Namun setelah melalui kajian lebih lanjut, obat jenis ini diketahui mengandung bahan berbahaya. Bahan itu bisa memicu masalah pada jantung dan pembuluh darah serta sistem saraf pusat. Melansir dari kompas.com, hal tersebut disebabkan karena terdapat kandungan bahan ephedra dalam obat Cina Lian Hua King Wen Capsule yang mana bahan ini dilarang penggunaannya. Dijelaskan pakar Farmakologi dan Clinical Research Supporting Unit dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI, Dr. Nafrialdi PHD SPPD, Ephedra adalah obat golongan simpatomimetik yang punya efek terhadap sistem kardiovaskular. Nah, gimana nih? Silahkan dibahas, Popon. Tuh, walaupun kita udah dapet vaksin-vaksin dari negara lain, kalau emang dari Tiongkok vaksinnya masih bagus, kenapa harus disetup ya? Mungkin pemerintah, bukan pemerintah, ini mah yang bikin hoax nih. Manfaatkan kalau misalkan dari Tiongkok suka bikin produk-produk KW, disangkanya vaksin juga ada vaksin KW-nya gitu kali ya. Jadinya nyebar-nyebar hoax aja. Coba kita tanya ke Bang IB nih. Gimana itu Bang, berita yang tentang itu Bang? Sebenarnya vaksin dari Tiongkok kan cukup lumayan banyak dan kalau di Indonesia saat ini ngambil porsi cukup besar ya, Sinovac di situ, terus ada juga Sinovac. Dan kemudian muncul lah berita hoax ini yang bilang bahwa BPOM men-stop memperhentikan vaksin dari Tiongkok. Apa kabarnya? Saya aja udah disuntik Sinovac nih dua kali. Tapi sebenarnya ternyata berita itu adalah berita fabrikasi atau modifikasi dari berita yang sebenarnya di tahun 2020, BPOM menarik obat, bukan, ya istilahnya apa ya, yang waktu itu disinyalir sebagai obat COVID-19 dari Tiongkok yang namanya Lian Hua. Lian Hua ini cukup beredar cukup masif, terutama yang donasi ya, bukan yang pembelian langsung, yang donasi ini beredar cukup luas. Dan ternyata setelah BPOM teliti, ini mengandung jad yang berbahaya. Intinya manfaat yang diberikan tidak sebanding dengan bahaya resikonya yang dikandung oleh obat Lian Hua ini. Oleh karena itu, kok tiba-tiba muncul sekarang jadi vaksin COVID yang ditarik? Enggak, vaksin COVID-nya tetap aman. Insya Allah, karena apa? BPOM itu ngeluarin izin, nggak sembarangan loh. Mereka punya ahli, mereka juga minta pendapat dari Itagi. Itagi itu adalah ikatan para ahli imunisasi. Profesor-profesor isinya Bang Popon. Mereka profesor-profesor ini yang benar-benar meneliti apakah benar vaksin yang akan beredar di Indonesia, ini sudah layak. Tidak membahayakan dan memang bermanfaat. Aman, ampuh. Jadi jangan takut. Benar tuh, jangan takut. Kalau Bang Ibe tadi pakai Sinovac, saya Sinovac, Bang Ibe. Udah dua kali juga, aman-aman aja. Itu vaksin dua-duanya dari Tiongkok ya Bang Ibe ya? Iya, dua-duanya dari Tiongkok. Nggak usah takut, ayo vaksin-vaksin. Nah, itu tadi tiga berita yang udah kita konfirmasi kebenarannya sama Bang Ibe. Makasih Bang Ibe udah bantuin kita. Sama-sama. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masih suka ngeliat berita dan ragu itu beritanya hoax atau fakta, bisa langsung cek tuh di s.id.info vaksin. Karena di sana langsung bisa tahu nih kebenarannya. Oke, netizen. Kita ketemu lagi di BGS episode selanjutnya bersama gue, Popon Kero. Dadah! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!